Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia TEAM dan BKO Pol Dario ungkap kasus ilegal logging di Minas Tanggal 26 Desember 20.222 Minret Pers KPK Minas Temuan tim di hutan konservasi industri Areal Camp Minas Tepatnya di belakang YAR 7E bermula dari diterimanya laporan informasi dari masyarakat Bahwa diduga ada kegiatan pembalakan liar, garis bawah ilegal logging garis bawah, tanpa izin PHR Atas informasi tersebut tim bersama BKO Pol Dario melakukan penelusuran pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekitar PKL Pukul 16.30 WIB dan menemukan bukti petunjuk aksi pembalakan liar berupa 1. Kayu glondongan, logging diameter tanda kurang lebih 80 cm jenis kulin dan meranti merah yang set dipotong MJD beberapa bagian 2. Balok olahan hasil dari kayu glondongan masih berada di TKP tersusun yang diduga akan digeser keluar hutan 3 Kayu glondongan yang sudah terbelah dan dipersiapkan untuk diolah menjadi balok komersil Atas temuan tersebut tim melakukan monitoring tertutup dengan dukungan teknologi Dan pada hari ini, Sabtu 24 Desember 2022 sekitar PKL, pukul 10 WIB didapatkan tangkapan gambar 3 orang tidak dikenal berada di area pembalakan liar diduga sebagai pelaku Tim bersama BKO Pol Dario mengatakan bahwa sejak beberapa waktu terakhir, pihaknya terus melakukan patroli untuk mencegah tindak pidana ilegal logging oleh pihak tidak bertanggung jawab Selanjutnya, tim berkoordinasi dan melaporkan kepimpinan untuk arahan tindak lanjut Pimpinan memberi support semua upaya penindakan dan gagum di bakap aparat hukum dan keamanan yang bergabung dengan PHR dari BKO Samapta Pol Dario dan Polres TNI Penguatan Binter dari Koramil 03, MNS Terangnya, hari ini tim akan melakukan konsolidasi untuk melakukan upaya OTT dan penegakan hukum dan melanjutkannya ke proses hukum yang berlaku Cuma yang perlu disiapkan oleh tim yang akan memproses ke jalur hukum atas ilegal logging ini perlu menyiapkan data atau dokumen validasi UTK Mementahkan klaim bahwa MER-T yang diduga ikut DLM praktik ilegal logging ini adalah pemilik lahan yang dijadikan area pembabatan hutan DGN dasar Bahwa dia punya dokumen kepemilikan lahan TSB seluas 300H Jelasnya, tim dan BKO Pol Dario berharap dengan pelaksanaan patroli masyarakat MNS khususnya untuk lebih memahami bahaya dari ilegal logging atau pembalakan liar ini Juga mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga lingkungan yang bakal diwariskan untuk anak cucu kelak Termasuk agar masyarakat berperan aktif dalam memberikan laporan kepada pihak kepolisian, tutupnya Terima kasih telah menonton!